Intro Selamat siang saat ini saya sedang berada di Pulau Untung Jawa dalam acara peresmian penugasan polisi RW dan kapal perpustakaan Pol Airut oleh kabar Harkam Pori Kabar Harkam Pori Komisaris Jenderal Polisi Dr. Haji Muhammad Badil Imbran MSI Peresmikan secara langsung program polisi RW Pol Airut di wilayah pesisir dan kapal polisi sebagai perpustakaan apung di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara Kabar Harkam Pori menyampaikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan tugas kepolisian perairan dan udara di wilayah perairan dan pesisir pantai Program poli RW hadir untuk menjadi fasilitator guna menyelesaikan berbagai permasalahan keamanan di wilayah perairan yang tidak terlepas dari kondisi letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang memiliki sumber daya alam yang melimpa Dalam kesempatan yang sama, Kakor Pol Airut Bahar Harkam Pori Ejen Pol Dr. Inda Mija MSI juga menegaskan program polisi rukun warga atau RW ini berupakan program yang sudah dicanakan Kabar Harkam sejak lama yang saat ini menjadi prioritas Pori dan menjadi tugas kita bersama sebagai kepolisian perairan dan udara untuk mensukseskan program ini Kabar Harkam Pori berpesan dengan peresmian program polisi RW ini Pori semakin dekat dengan masyarakat dan berharap program ini sukses demi mewujudkan polisi yang dicintai masyarakat Di akhir sambutannya, Kabar Harkam Pori berterima kasih atas tersenggaranya kegiatan ini Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kakor Bimas Bahar Harkam Pori Inspektur Jenderal Polisi Hari Sudwijanto Karubin Opsinal Bahar Harkam Pori Brigadir Jenderal Polisi Mark Rusi Rahmat Karoh Remin Bahar Harkam Pori Brigadir Jenderal Polisi Agung Julianto Dilpol Airul Kolpar Airud Bahar Harkar Pori Brigadir Jenderal Polisi Muhammad Yasin Kosasi Dilpol Udara Kolpo Airud Bahar Harkam Pori Brik Jadir Jenderal Polisi Dr. Agus Ranoto Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Kor Bimas Bahar Harkam Pori Brigadir Jenderal Polisi Edi Murbo Direktur Polisi Satwa Korps Sabara Bahar Harkam Pori Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Subarka Dan beserta para pejabat utama Bahar Harkam Kolpa Airud Dilpol Air dan Dilpol Udara Bahar Harkam Pori Muspida Tingkat 2 Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Tokoh Masyarakat dan juga Tokoh Agama Pulau Untung Jawa Rekan-rekan sekalian hari ini saya sengaja meresmikan program polisi RW perairan Ada dua hal yang perlu kita garis bawahi Yang pertama saya ingin ada optimalisasi peran kapal pol air Agar dia tidak hanya berfungsi untuk patroli dan penegakan hukum Tapi fungsi bimas airnya itu akan lebih optimal Jadi ketika suatu saat ada kapal polisi yang penugasan di sebuah tempat Dia datang di sana itu mengemban tinggal fungsi tersebut Jadi bukan hanya penegakan hukum, patroli Tapi dia juga melakukan fungsi pembinaan masyarakat Apa-apa yang menjadi masalah masyarakat bisa dia selesaikan Menyatu dengan masyarakat di tempat dia bertugas Karena ingat BKO kapal pol air ini minimal rata-rata 3 bulan Bisa sampai dengan setahu Artinya dia memang harus menjadi pelopor Dalam menyelesaikan kesulitan dan masalah masyarakat di tempat dia bertugas Yang pertama Yang kedua Kedepan Optimalisasi personil polri untuk mengemban fungsi bimas ini Juga berjalan dengan baik Dari Jakarta Tim Liputan Melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.